Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya sedang berada di daerah sekitar Rasi Afrika hari ini saya akan mengajak kalian tur keliling Bandung menggunakan bis Bantros ini ya untuk harga tiketnya itu Rp20.000 ya teman-teman kita spill dulu ya untuk mobil Bantrosnya seperti apa dan ini penampakan Bantrosnya teman-teman ini untuk preservasi bisa menghubungi ke ibu biara ya bisa langsung merapat ke jalan beraga tepatnya di dekat Asia Afrika ini penampakannya ya penampakannya di Bantros seperti inilah teman-teman dan saya akan duduk di belakang ya untuk harga tiketnya Rp20.000 teman-teman oke untuk keseruannya seperti apa kita bawa teman-teman masuk di Kang kalau untuk rutenya kemana ini Kang oh iya kita untuk kita masuk ke jalan Asia Afrika belok kanan kita lewat ke Alun-Alun oh Alun-Alun iya iya oh iya oke oke siap naik disini turun betul-betul baik Kang terima kasih banyak informasinya ya Kang terima kasih banyak Turnuhun bandros ya nama bisnis bandros yaitu Bandung tur on bus ini bandros ya terus berasal dari nama makanan khas Sunda ya khas Bandung cuman kalau bandros ini gak bisa dimakan kalau bandros aslinya nah itu tuh itu bandros itu bentuknya seperti itu kalau pengen tau bandros oke teman-teman masuk di TV perjalanan dimulai dari jalan berada tepatnya di pinggir jalan Asia Afrika untuk keseruannya seperti apa kita teman-teman bareng-bareng teman-teman masuk di oke sekarang kita sudah mulai berjalan ya kita melewatin gedung konferensi Asia Afrika di sebelah kiri dan seru nih nah ini juga kita ketemu juga nih sama Bandung tur on bus juga nih bandros nah ini di sebelah kiri kita ini gedung merdeka gedung konferensi Asia Afrika nanti di sini kita bisa lihat cosplay hantu-hantu teman-teman nah di sebelah kiri kita kanan-teman di sebelah kanan saya ini ada Alun-Alun Bandung ini saya rekam di hari Sabtu ya teman-teman 24 pada jam 4 sore dan beginilah suasana kota Bandung teman-teman suasana kota Bandung itu ada patung Bung Karno yang sedang duduk di sana yang sedang membaca buku atau menulis itu artinya apa? artinya dulu Bung Karno pada tahun 1929 pernah ditangkap di Yogyakarta bersama 3 temannya dan di jebloskan ke penjara Banceng ini ini namanya penjara Banceng penjara Banceng ini dulu dibangun oleh seru sekali teman-teman masuk BPP perjalanannya sangat nyaman sekali ya dan posisi jalanan di kota Bandung ini pada sore hari ini sangat renglang ya tidak terlalu padat sekarang ini hari Sabtu cuma Alhamdulillah kendaraannya tidak terlalu macet dan kita sekarang bakalan melewati jalan beraga ya ini kita sekarang berada di daerah Cikapundung Banceng ya teman-teman sekarang kita mau masuk di jalan beraga ya semakin sore ini semakin ramai ya oke di sebelah karansai ini ada gereja etel teman-teman kita sudah memasuki jalan Wastu Kencana di sebelah kiri saya ini balai kota Bandung ya teman-teman balai kota Bandung jadi pusat pemerintahannya di sebelah sini di sebelah kiri ini kita sudah memasuki jalan Wastu Kencana suasananya sejuk banget di sini banyak pohon-pohon banyak oksigen jadi suasananya segar sekali teman-teman ini kita sudah melewati jalan Aceh teman-teman jalan Aceh Wastu Kencana ya nanti sepertinya kita bakalan lewat ke jalan Merdeka ya ke jalan Insinyur Haji Juanda juga ke Dago di sebelah kiri di sebelah kiri karena itu khusus seorang Belanda yang syukur-syukur ya orang-orang ini nggak boleh masuk di sebelah kanan ini merupakan rumah dinas panggap 3 Siniwangu sangat luas halamannya sekitar 24 segera persegi adalah orang-orang yang yang di sebelah kiri sebalik itu untung ya dikuasai oleh teriter jadi rapi ya kalau saya kuasain saya bangun pas kopang di sini oke teman-teman kita bakalan menuju ke jalan Riau Bandung atau yang sekarang disebut jalan R.E. Martadinata teman-teman kalau di sebelah kiri saya itu jalan Purnawarman ya teman-teman nanti tapi kita nggak lewat ke sana ya itu pusat elektronik Bandung elektronik center nah kalau untuk arah ke B.E.C. ini ke sebelah kiri ke jalan Purnawarman ke bawah ini kantor pajak dan ke sebelah sana ke B.E.C. oke sekarang kita masuk ke jalan Dago ya teman-teman atau disebut juga jalan Insinyur Haji Juanda teman-teman kosananya enak banget disini banyak pepohonan asri banget seperti inilah penampakannya jalan Insinyur Haji Juanda atau yang dikenal juga dengan jalan Dago teman-teman banyak ini ya tempat nongkrong-nongkrong juga biasanya dulu tuh yang jualan jagung bakar dulu tahun 2000an itu kebetulan rumah saya deket di daerah sini ya di jalan Purnawarman jadi sepanjang jalan ini banyak sekali anak-anak muda yang nongkrong-nongkrong malam minggu gitu kan sampai jam 2 subuh gitu kan pokoknya seru banget jaman dulu banyak radio-radio juga ada OS ada ARDAN ada radio-radio yang lainnya ada MGT mereka pada bawa mobil sendiri teman-teman kesini jadi siaran live sekalian ada live band juga ada live performance juga oke teman-teman sekarang kita akan belok ke arah jalan di Ponegoro teman-teman ya tempatnya kita bakal melihat ke kawasan gedung sate gasibu dan di daerah konumen teman-teman di daerah sini itu banyak sekali pepohonan teman-teman benar-benar seger ya udaranya itu bagus sekali oksigennya juga sangat bagus dan sebentar lagi kita bakalan melewati kawasan gedung sate gasibu ya teman-teman oke teman-teman sekarang kita sudah sampai di area di area kawasan gedung sate teman-teman bisa dilihat dan di depan juga ada delman teman-teman ada delman dan itu posisinya gedung sate biasanya jam segini itu banyak wisatawan-wisatawan domestik ya dan di sebelah kanan saya ini adalah gasibu teman-teman biasanya dulu kalau saya kesini itu ngabuburit kalau enggak lari kalau enggak nongkrong-nongkrong sama teman-teman biasanya di daerah sini di daerah resibu dan di jalan di Ponegoro ini ada museum ya teman-teman ada museum geologi ada juga RRI ya Radio Republik Indonesia ya nah ini adalah museum geologi teman-teman ini adalah museum terbesar se-Asia ya teman-teman museum geologi dan nanti di depan ada radio RRI teman-teman RRI ini di sebelah kanan saya teman-teman dan di depan ada Pusdai pusat datwa Indonesia nah di daerah sebelah kanan ini teman-teman jarangnya semua itu hampir semua diawali oleh Citarum Ciniwum dan Laitan Cil kita sekarang bakalan memasuki kawasan Citarum teman-teman alasnya ada restoran alas daun dan di sebelahnya di sebelah alas daun itu ada Higa Galabang Higa Galabang dan di sini ini banyak tempat-tempat restoran ada alas daun ada Higa Galabang dan Higa Bakar dan macam-macam teman-teman di sini buat teman-teman yang suka kuliner bisa mengunjungi ke daerah Jalan Citarum atau di sekitaran Jalan Cilaki teman-teman di sini tuh biasanya itu pusat barang-barang bekas ya rongsokan ada Alroji ada Jipo ada Bitar ada pakaian-pakaian luar seperti pakaian Army dan lain-lain teman-teman di sebelah kanan saya ini ada SMA 20 ya teman-teman dulu ini tempat ini tuh dipakai acara film di Landan ya di sebelah depan ini ini ada masjid Sikoma teman-teman dan di sini juga banyak sekali tempat-tempat di sekitar masih di Sikoma ini banyak orang-orang orang-orang Eropa atau orang-orang Belanda yang becahan di SMA 20 itu itu teman-teman penjara dulu terus Belanda oke teman-teman sekarang kita sudah berada sudah berada di di daerah ini arah ke Jalan Saparua ya teman-teman ya ke Stadion Siliwangi terus di sini juga ada SMP3 ada Karuna Bakti juga di sini juga banyak kafe-kafe teman-teman ini masuk di Jalan Lombok teman-teman ini ya Gorsaparua Bandung dulu di Gorsaparua Bandung itu kalau setiap hari minggu itu ada acara-acara band ya band-band indie dulu sekitar tahun 95 97 98 sampai 2000 sampai 2005 akhir kalau gak salah itu tempatnya masih bisa dipakai buat bikin acara-acara band-band lokal di Bandung ya band-band underground band-band indie posisinya ada di sebelah sini teman-teman posisinya ada di sebelah sini Gorsaparua Bandung nah itu penampakannya Gorsaparua Bandung teman-teman oke teman-teman sekarang kita sudah memasuki ini ya ini ada taman sentrum dan di depan kita ini ada SMA negeri 5 Bandung dan SMA negeri 3 Bandung ini adalah sekolah paling favorit di Bandung sekolah paling keren kalau disini jadi lantai 2 itu lompat jadi ceritanya sampai sekarang akhir yang hantu NC itu sering mengganggu atau menjahili orang-orang sekolah atau guru-guru yang bersekolah di SMA 5 ini nah kalau itu ada di lantai 2 itu ada cendela yang bisa dimasukin oleh orang-orang Belanda oke di sebelah kanan saya ini ada taman adik Irma Nasudion atau bisa disebut juga dengan taman lalu lintas Bandung teman-teman di tempat wisata juga teman-teman di sebelah kanan ini ada taman lalu lintas kota Bandung dulu ini merupakan lamanan terbuka yang digunakan oleh tentara Belanda untuk kataan melintas dan kataan dores dolari cuman semenjak tahun tahun kemarin akhirnya taman lalu lintas ini menjadi taman lintas di depan kita bakalan melewatin SMPN2 Bandung teman-teman di sini bangunan SMPN2 negeri Bandung usia ini didirikan pada tahun 1913 teman-teman gila ya keren banget di sini SMP5 di sinjurnya dan kita bakalan ngelewatin rel-rel-rel api ya teman-teman 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 sekarang kita bakalan bakalan masuk ke jalan tambelong di depan jalan tambelong ini ada masjid laut teman-teman masjid yang didirikan oleh apa ya keturunan orang Tiongkok nanti bakalan kita lihat bareng-bareng teman-teman nah ini dia penampakan masjid laut sekarang masuk ke budung marteka asia kita akan melihat meja kursi ya sampai sekarang itu masuk awet meja kursinya nah meja kursi masuk jauh akhirnya jalan ini dinamakan jalan tambelong ini itu asap berikutnya oke di sebelah kanan kita ini ada hotel preangel teman-teman dan ini desainnya itu desainnya art deco ya keren banget dan ini didesain oleh Bapak Insinyur Soekarno ya teman-teman keren banget ya bangunannya hotel Grand Preanger ya dan inilah Monumen 0 Kilometer Bandung teman-teman bisa dilihat di sebelah sini ini adalah Monumen 0 Kilometer Kota Bandung teman-teman didirikan pada masa kolonial dan di sebelah kanan saya ini ada hotel yang sangat ikonik ini ada hotel ini dulu dipakai untuk kepala-kepala negara dari berbagai macam negara di dalam menyelanggarakan konferensi Asia Afrika ya teman-teman keren sekali ya megah sekali ya dan di sini juga di hotel ini juga dulu pernah menginap seperti Charlie Chaplin komediannya pantomim dan ada Merlin Mondro juga dulu teman-teman dan di sebelah kiri ini adalah Starbucks ya teman-teman dan di sebelah kanan saya ini adalah supermarket pertama ya di Bandung ya namanya The Priest teman-teman keren sekali ya keren sekali desainnya teman-teman ini adalah Tos Herba pertama di Kota Bandung ya teman-teman ya di posat Kota Bandung namanya Warren Guis The Priest dan di sebelah kiri saya ini adalah Gedung Merdeka ya tempat diselenggarakannya konferensi Asia Afrika ya yang diikuti oleh ratusan negara ya semakin sore menjelang malam ini semakin penuh teman-teman pengunjungnya selamat menjelang malam ini untuk menjelang malam ini untuk menjelang malam ini di dunia itu sangat berguna ya sangat berjasa sangat berkontensi ini terhadap pendapatan negara-negara yang berhasil memperoleh kebandingan untuk menjelang malam ini dan nanti ada pesenu hati ya jangan target kalau mereka membuat target ya ayah ikut ada hantu kepala tiga ayah makasih ya tadaaah ayah ini di belakang ayah ayah dan tampaknya perjalanan akan selesai dalam lima menit lagi teman-teman karena kita sekarang sudah memasuki di area Asia Afrika di dekat tempat pemberhentian dari bantuan ini ya teman-teman oke teman-teman masuki TV terima kasih banyak telah mengikuti perjalanan saya terima kasih banyak jangan lupa di share ke teman-teman ke keluarga ke sanak saudara video ini semoga bermanfaat untuk kalian semua wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa subscribe teman-teman share like dan komen bye Bye.